Kalahkan Curacao di FIFA Matchday pertama Sintayong puas, tapi masih ada PR. Kaget dengan permainan Timnas Indonesia, pelatih Curacao kecewa, kalah 3-2. Yaakob Sayori jadi eksperimen Sintayong, penilaian Sintayong puas. Untuk pecinta Timnas Indonesia subscribe dulu sebelum lanjut. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang telah mampu meraih kemenangan atas Curacao. Duel antara Timnas Indonesia versus Curacao terjadi di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 24 September 2022. Pada kesempatan ini Timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 3-2. Tiga gol Timnas Indonesia dicetak oleh Mark Klok menit 18, Farudin Arianto menit 22, dan Dimas Derajat menit 56. Sedangkan dua gol Timnas Curacao dicatatkan atas nama Ranglo Jangha pada menit ke-7 dan Juninyo Bacuna menit 24. Setelah pertandingan, Sintayong menyebut jika kemenangan tersebut tidak didapat dengan mudah. Hal itu tak terlepas dari perbedaan kualitas pemain di antara kedua tim. Seperti yang diketahui, Timnas Curacao memiliki keunggulan dari segi postur. Selain itu, Timnas Curacao juga unggul jauh dari Indonesia di rangking FIFA. Sehingga Sintayong menilai bahwa pertandingan melawan Curacao cukup menyulitkan anak asuhnya. Terlebih nadao Arga Winata dan kawan-kawan harus kebobolan lebih dahulu. Curacao memang secara rangking di atas kita jauh, kata Sintayong. Secara postur tubuh pun juga lebih baik daripada Timnas Indonesia, jadi banyak hal yang menyusahkan bagi tim kami. Kami pun harus kemasukan gol lebih dulu, tuturnya. Sementara itu meski kalah dari beberapa segi rupanya, Timnas Indonesia tetap mampu menunjukkan permainan yang ciamik. Hingga akhirnya kemenangan pun didapatkan. Sintayong menjelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan Timnas Indonesia adalah rasa haus yang dimiliki para pemain untuk meraih kemenangan. Tapi bisa mengembalikan skor dan memang kami haus akan kemenangan, ucap Sintayong. Para pemain telah bekerja keras pada pertandingan ini dan saya sangat berterima kasih ujarnya. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia Sintayong menyebut lini pertahanan skuad Garuda masih memerlukan evaluasi meski timnya menaklukkan Timnas Curacao dalam laga persahabatan pertama. Menurut Sintayong, mengasah organisasi di lini pertahanan memang memerlukan waktu. Dia pun menilai masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain belakangnya ketika menghadapi penyerang Curacao yang memiliki postur tubuh lebih tinggi. Tim kita memang kurang untuk latihan pertahanan, memang ada beberapa kali kesalahan. Dan itu akan lebih fokus memperbaikinya, kata Sintayong saat konferensi PSL usai laga. Bagaimana komentar kalian semua Timnas Lovers? Melihat permainan Timnas Indonesia ada perkembangan yang signifikan atau tidak? Tulis komentar kalian semua. Lanjut ke berita kedua. Pelatih tim nasional Curacao Rempok dicentini mengaku kecewa anak asumnya. Bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia dalam laga persahabatan pertama dengan skor akhir 3-2. Dia mengaku datang ke Indonesia dengan menargetkan kemenangan. Curacao berada di peringkat ke-84 FIFA, sedangkan Indonesia berada jauh di bawahnya pada peringkat ke-155 FIFA. Tentu kita kecewa dengan hasil ini, karena kita ingin menang. Tapi kekalahan memang bisa terjadi dalam pertandingan. Kata Rempok saat konferensi PSL usai laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kota Bandung Jawa Barat, Sabtu. Menurutnya Timnas Indonesia bermain sangat baik secara tim. Selain itu beberapa peluang yang didapat oleh timnya itu belum bisa membuat Curacao lebih unggul atas Indonesia. Ini permainan yang bagus untuk orang-orang yang menonton di Stadion, saya pikir kita memang buat 2-3 kesalahan, kata dia. Dia pun mengaku sebelumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan menghadapi skuad Garuda. Meski begitu, ia pun bakal memaksimalkan waktu menjelang laga persahabatan kedua. Kami hanya perlu percaya diri untuk bisa mendapatkan hasil bagus di laga selanjutnya, katanya. Timnas Curacao harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor G2 pada laga persahabatan pertama. Ada pun laga persahabatan kedua bakal digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada selasa 27 September 2022. Menurut Timnas Lovers di laga kedua nanti melawan Curacao, mampukah Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan? Tulis prediksi kalian semua di kolom komentar. Yaakob Sayuri jadi eksperimen Sihintayong, penilaian Sihintayong puas. Pelatih Sihintayong melakukan eksperimen dengan posisi yang ditempati oleh Yaakob Sayuri pada laga FIFA Matchday Timnas Indonesia bersus Curacao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, JBLA, Jawa Barat, Sabtu 24 September 2022. Biasa bermain sebagai winger, Yaakob Sayuri di plot Sihintayong menjadi bekanan. Yaakob Sayuri mengisi peran dari Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam belum bisa dimainkan Sihintayong karena tidak dalam kondisi yang baik. Dikatakan Sihintayong Yaakob Sayuri bermain dengan baik ketika bertahan maupun saat membangun serangan. Untuk Yaakob, saya memberinya nilai yang bagus, dia bisa bermain baik dalam menyerang maupun bertahan, ucap pelatih asal Korea Selatan itu. Ini bukan pertama kalinya saya memanggil Yaakob Sayuri. Saya pernah membawanya tahun lalu, saat ikut turnamen di Dubai. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Sambung Sihintayong seusai laga. Kita semua tahu pelatih Timnas Indonesia Sihintayong memang selalu bereksperimen di setiap laga yang dijalani Timnas Indonesia. Baik Timnas U20, Timnas U23, dan Timnas Senior. Sebagai contoh, di Timnas U20 Sihintayong selalu bereksperimen dengan Robby Darwis. Dan yang terbaru di Timnas Indonesia Senior, Sihintayong kembali bereksperimen dengan Sayuri. Menurut Timnas Lovers, bagaimana pendilaiannya terhadap permainan Yaakob Sayuri tadi malam? Tentu kita sangat tak sabar menunggu laga kedua Timnas Indonesia melawan Curacau di Stadion Pakansari. Kira-kira Sihintayong akan bereksperimen dengan siapa dan di posisi mana. Akankah Yaakob Sayuri akan dipercaya kembali oleh pelatih Timnas Indonesia Sihintayong untuk mengisi pos yang belum bisa diisi oleh Asnali Bahar? Menarik untuk kita tunggu? Terima kasih telah menonton!